ojo lali di subscribe tenan loh ini soalnya gratis kita pergi ke sawah dulu guys ya di desa itu ya seperti ini kesibukannya ini tuh jam setengah dua belas jadi meskipun siang ya meskipun panas ya tetap tetap di sawah yang bisa yang tani sudah nge-nge sambi-sambi kan sambi-sambi jalannya horor jalan kampung ini jalan kampung ini ini termasuk Indonesia bawah ini Indonesia Indonesia tengah-tengah ini ngisor ngisor atau tengah ini jalannya kita harus melalui jalan kalen wah Aceh ini guys rambutannya sudah kuning-kuning wah ini Pakdeh sudah mulai ke sawah ya Pakdeh ya Pakdeh mulai ke sawah ya Pakdeh mulai ke sawah ya ya Pakdeh mulai ke sawah ya sengen lagi ini ada yang akan berdua sengen di sawah ya mbak itu minggu ya mbak mbak sehingga emang engan berdua sengen nah lokasi ini sawah ini seperti ini kita akan menengok kondisi sawah karena ini menggarap sawah ini lagi musim menggarap sawah ini guys ini 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 kuat mirah ya sengen 10 hari itu guys ini kira-kira maksud cuacanya siang ini cukup lumayan panas wah jalannya itu di sawah ini seperti ini Pak sawah sawah wuh 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 lewat kuat sirotel mustaki lewat ini ya Pak nah kita harus melewati jembatan juga di pantangnya di pantangnya di pantangnya di pantangnya di pantangnya di pantangnya gila luas ke awas sah maspur awas maspur awas w suhu w profesional ini soalnya muskulina jadi kondisinya sawah itu ya seperti ini ini kemarin habis dibacak ini kalo mau ditanamin padahal itu prosesnya itu harus dibocek dulu seperti ini setelah kejini kita coba disingkal ini namanya itu disingkal yang menyingkal itu adalah ini rencananya mau merabuk ya ini mau memokok ini mesinnya itu benihnya padi ini mau dipupuk guys nah ini ada caranya jadi cara memupuk padi dengan cepat tempat efisien caranya sangat mudah sekali ya kita semak caranya maskur ini tutorial merabuk ini padi ini rapnya apa kak ini pupuk pengoran dari petrofimia kesec nah itu 1 kg ya ini 1 lb caranya dipiru-piru seperti ini caranya dipiru-piru seperti ini mantap mantap ini caranya sangat simpel sekali jadi tangannya di posisi tangan nah kita ambil begini waktu menyebabnya jadi saat kegembang ini paling enggak 2 biaran 2 bisa 3 nah kita lihat seperti ini kita lihat agak jauh ke RS biar nampak nah jadi seperti itu dia ambil terus disebarkan nah ini biar rata tujuannya itu biar rata jadi saat kalian menguncalkan itu harus tangannya agak berbegar sedikit ditabungkan nanti intinya kan biar rata biar rata semua benih ini kena pupuk oh mantap mantap ini cukup untuk berapa ini maksudnya benih seperti ini tuh cukup berapa meter persegi setengah bau itu setengah hektare nah biar enak biar enak hitungannya biar banyak orang yang kami tuh setengah hektare jadi bibit padi segini ini cukup ditanam di sawah seluas setengah hektare nah ini evokasinya sawahnya seperti ini jadi di kampung itu dia sangat jadi jangan heran selamat menikmati nah ini dari tengah sawah kemudian SMK N1 Paron Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!